Halo sahabat-sahabat, biar sejati yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Fokus pada tujuan kita, menantikan Open Mindset segera terjadi. Tidak ada yang bisa mengetikkan di sini. Semakin bersemangat ya. Aktivitas terbaru, teman-teman, pioner semuanya. Dari seorang pioner sejati juga yang terus membahas dan memposting yang berkaitan tentang Pirate Talk dari Yuni Yusuf X. Saya senang dengan saudara kita ini. Sama-sama pioner sejati. Saya pioner sejati. Ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa menghentikan gerakan GCV, teman-teman. 3-14-1-5-9 yang digagas oleh sahabat lama saya, Mbak Dori Sinti ya. Ya mungkin satu saat ketemu juga. Mungkin sudah sering juga nyimak di video saya. Siapa sih ya? Ya mungkin minimal sampai ke sana. Stopping, selling pie. Ini teman-teman pioner. 3-14-1-5-9. Pie Network. Kemudian ada kartu-kartu pie network. Beserta barcode. Di luar sudah menggunakan pembayaran. Di Cina terutama. Di restoran dan bar. Wah, restoran. Kalau mau masuk di sini ya, di restorannya aja. Saya sarankan tidak usah kebarnya. Gitu loh ya. Tapi kan tergantung. Kalau ini saya sarankan. Tapi tergantung kembali kepada pilihan kita masing-masing. Iya kan? Kalau teman-teman pioner sudah kaya raya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan? Saya berharap teman-teman pioner itu bisa mengendalikan diri. Lakukan hal yang bermanfaat. Seperti bar Dema ini banyak sekali koinnya. Banyak sekali koin saya. Kalau memang 1P 5M. Saya juga bingung. Ya. Mau dikemanakan itu duit. Ya kalau 5M. Ya kan? 1P saja dibagi-bagi. Itu sudah lumayan lah ya. Sudah mendadak jadi OKP kan. Para penyanyi jadi kepanasan ya. Kepanasan kalau ini. Kalau apa namanya. Kepanasan kalau dengar ini. Kalau dengar GCV. Lihat video saya lancar. Itu. Jadi mereka yang disininya bermasalah. Head. Atau iri ya. Cemburu juga mungkin ya. Ya. Semakin jauh lah kita ya. Ada yang ngomong tuh. Jadi konten kreator apa katanya. Saya pikir. JT dia punya pengikut. Saya pikir pasti sudah JT pengikutnya ini ya kan. Karena sudah berani menceloi saya ya kan. Menceloi-celoi saya. Saya lihat siapa sih ini orang. Hehehe. Istilah anak sekarang saya ketawa. Ketawa jahat dulu ya. Saya pikir JT dia punya follower pengikut. Ternyata. 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 Serok ya. Serok. Jadi orang itu bikin sesuatu dari channelnya itu. Kalau hal-hal yang bermanfaat. Ya. Seperti maknema ini. Ya. Dan tidak dibungkiri. Memang banyak penyinyi juga di luar sana. Saya maklum. Penyinyi juga saya gini. Tapi cara saya kadang-kadang mengajar mereka. Anak kita kalau. Aneh-aneh kan kita. Gini loh ya. Atau dicubit. Supaya mereka sadar. Itu anak kita ya. Nah kalau mereka ya harus. Gini. Telinganya. Ya ini telinganya. Jurus. Kobra. Patok penyinyi. Nah. Ya kan. Ini udah mantap. Ini telinganya udah bagus. Ya kan. Kepanasan mereka. Nah. Lihat. Ya. Udah ready semua. Teman-teman pioner. Lihat. Inilah masa depan para pioner. Kemarin. Ada. Teman kita ya. Ternyata. Ada pioner sejati ya. Katanya ayahnya itu. Yang dari video itu. Mengembang. Ready. Apartemen untuk pioner. Saya pikir-pikir ya. Bisa lah. Satu untuk pandema. Di Jakarta Pusat ya. Jadi pandema. Langsung berpindah ke Jakarta Pusat. Tidak di pedalaman lagi. Pedalaman paling dalam gitu ya. Begitu saja masih punya pengikut. Apalagi kalau sudah di Jakarta Pusat. Dan. Kalau pandema satu saat di Jakarta Pusat. Ya. Pak Jokowi. Teman. Siapa yang ada di Jakarta Pusat. Teman semua. Ya kan. Gitu. Nah. Itu ya teman-teman. Saya ingin melihat komentar dulu di video saya yang terakhir. Jadi saya ingin selalu mengejar supaya tidak ketinggalan. Sahabat-sahabat saya pioner sejati. Anda membuat saya tersenyum kembali. Tuan Mateo Widon. Anda membuat saya membayar hutang saya dari menjual P. Telegram. Wah ini semakin gencar juga ini teman kita ini. Semangat Bang Ishak. Bang Hartono Priyono. P. Semangat terus. Dia yang sejati. Terima kasih infonya Bang Dema. Tapi gak usah mikir open minute lah. Terima kasih masih jauh mungkin. Oke Bang. Ya. Tetap menanti saja. Mantap Mas Bro. Dari Bang Jumanto. Dari Mbak Marsyanu Brian. Bang Marsyanu Brian. Semoga. Mbak Farida Mega. Terima kasih. Yusel. Kemayoran hadir. Terima kasih Abang. Beritanya itu-itu aja. Beritanya itu-itu aja. Tidak ada perubahan. Boring dengarnya. Tapi lu masukkan. Cerdas sedikit. Gak jelas nih. Bang Julius. Sebastian. Tidak ada perubahan. Itu teman-teman saya semuanya. Tetap semangat. Kita semangat. Yang saya herannya. Yang boring dengarnya tetapi datang terus. Ya. Makanya selalu saya bilang ya teman-teman. Itulah mereka. Mereka tidak nyaman dan tidak tenang hidupnya. Kalau tidak melapor kepada saya dulu. Ya. Sangat tidak tenang. Jadi mereka harus menyerahkan diri dulu kepada aku. Dengan berkomentar. Ya. Iya. Memang. Ya. Sekalipun mereka komentar seperti itu. Tapi gak bisa tidur. Kalau tidak melapor kepada aku dulu. Oke teman-teman. Sukses. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam. Sukses.